Intro Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat alat tes atau alat uji coba untuk modul mesin cuci 1 tabung Alat ini sangat dibutuhkan ketika kita memperbaiki modul mesin cuci 1 tabung Jadi saat pengujian kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan uji coba di mesinnya langsung Ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan diantaranya obeng dan cutter Untuk bahan ada lampu beserta fittingnya, kabel, kemudian beberapa buah mur, lalu konektor Untuk instalasi cukup sederhana, cukup kita hubungkan kutub positif dan negatif dari masing-masing fitting Kemudian kita hubungkan ke konektor agar lebih rapi Agar lebih kuat, kemudian kita ikat dengan beberapa buah mur Kurang lebih tampilannya seperti ini Jadi tidak terlalu banyak berserakan dari kabel-kabel Lalu kita pasang lampu pada masing-masing dudukannya Oke, disini saya jelaskan terlebih dahulu Sebenarnya disini lebih bagus menggunakan 4 lampu Namun saya hanya memiliki 3 buah lampu Untuk lampu pertama nanti kita akan hubungkan ke motor drain Jadi motor drain disini menggunakan arus AC 220V Kemudian di lampu yang kedua nanti kita akan hubungkan ke water inlet Kemudian yang satu lagi nanti kita hubungkan ke pergerakan motor ke kiri atau ke kanan Karena kita menggunakan 3 lampu maka salah satu saja ke kirinya saja Untuk yang ke kanan kita abaikan Nah disini sudah coba saya hubungkan untuk lampu ini Mewakili beban yang ada di mesin cuci Jadi lampu yang pertama ini saya hubungkan dengan motor drain Lampu yang kedua ini saya hubungkan dengan water inlet Dan lampu yang ketiga ini pergerakan motor ke kiri Untuk yang ke kanan kita abaikan Untuk yang disana ini adalah water level Ini sengaja saya kasih selang Supaya nanti lebih mudah untuk meniupnya Untuk prinsip kerja dari water level ini Ketika mendapat tekanan atau tiupan dari bawah Dia akan on Oke kita coba colokan ke listrik Kemudian kita tekan on Dia menyala Dan langsung kita start Nah untuk pergerakan motor dia bergerak ke kiri Untuk ke kanan dia tidak terlihat ya Karena kita hubungkan hanya satu kabel saja Nah ini water inlet dia menyala Kemudian coba kita tiup Menandakan air penuh dia mati Kemudian motor berputar kembali Nah kalau seperti ini Ini artinya normal ya Jadi ketika pertama kali di start Itu kan biasanya mesin cuci akan menimbang ke kiri dan ke kanan Itu kan motornya berputar ke kiri dan ke kanan Kemudian setelah berputar ke kiri dan ke kanan Water inlet akan menyala Seperti ini Kemudian ketika air penuh Ini saya tiup Water inlet mati Kemudian motor kembali berputar Seperti ini Nah ini menunjukkan bahwa Modul ini Bekerja dengan baik Tidak ada masalah Jadi nanti ketika ditemukan masalah Salah satu lampu ini akan mati Ketika seharusnya bekerja Jadi kita bisa menganalisa bagian mana yang rusak Tanpa harus menghubungkan ke mesinnya langsung Oke demikian cara membuat alat uji coba untuk modul mesin cuci 1 tabung Selamat mencoba dan semoga sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!